Setiap pemupukan ataupun setiap pupuk Nah ini dosisnya berbeda-beda sekali pupuk orea Ini dosisnya minima Assalamualaikum semuanya teman-teman Dimanapun Anda berada berjumpa lagi ya bersama kita Tentunya masih di channel kita Dinar Dinar Dan teman-teman semuanya mudah-mudahan di siang hari ini ya teman-teman Diberikan kesehatan, keselamatan dan dimudahkan rezekinya Amin ya Hari ini kita masih berada di perkebunan karet kita ya teman-teman Dan di dalam penyadapannya pun kita sudah selesai ya Dan kita tinggal menunggu untuk membekukan getah karetnya ya Karena di musim hujan ya teman-teman Kalau kita tidak membekukan getah karet ini tidak jadi ya Kalau terkena hujan ya Dan pada kesempatan hari ini ya teman-teman semuanya Kita akan membahas yaitu masih permasalahan-permasalahan di perkebunan karet kita ya Dan yang kita bahas ini adalah masalah pemupukan Pemupukan ataupun dosis ya untuk teman-teman semuanya Jadi hari ini kita akan membahas dosis pemupukan karet pada tanaman kita ya Seperti ini ya Jadi sangat penting sekali ya teman-teman Yaitu tentang dosis di dalam pemupukan karet kita ya Dan yang kita bahas ini adalah dari dosis pupuk tunggal ya teman-teman Jadi kita akan membahasnya dosis pupuk tunggal ya Seperti pupuk orea itu kan pupuk tunggal ya Dan KCL, TSP itu kan pupuk tunggal ya Jadi untuk tanaman karet kita itu dosisnya itu berbeda-beda ya teman-teman Seperti orea, KCL, TSP 36 Ini dosisnya berbeda ya Oke ya teman-teman semuanya Sebelum kita membahas masalah dosis Dosis pemupukan Untuk teman-teman semuanya Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Yang sudah mendukung channel Dinar Dinar ini ya teman-teman Dan untuk teman-teman semuanya Yang baru menemukan channel Dinar Dinar Ataupun baru berkunjung Mohon bantuannya ya Dengan cara Oke ya semuanya teman-teman Jadi tidak perlu lama-lama Langsung saja kita akan membahas dosis pupuk karet ya Jadi kita perlu tahu ya Dosisnya pemupukan karet itu Di dalam perbatangnya Itu berapa on Ataupun berapa gram Seperti itu ya teman-teman Jadi begini ya teman-teman semuanya Setiap pemupukan Ataupun setiap pupuk Ini dosisnya berbeda-beda sekali ya teman-teman Jadi umpama saja ini pupuk orea ya Pupuk orea ini untuk tanaman karet kita Ini dosisnya berbeda ya Dengan pemupukan kelapa sawit Seperti itu ya Berbeda ya teman-teman Kalau untuk tanaman karet kita Ini khusus untuk pupuk orea Ini dosisnya minimal 300 gram ya Teman-teman semuanya Jadi teman-teman harus tahu Di dalam pemupukannya ini Setiap pupuk untuk tanaman karet Ini dosisnya berbeda-beda Seperti itu ya Jadi kalau untuk yang tanaman karet Ini dosisnya pupuk orea Perbatang ini 300 gram ya teman-teman Dan untuk pupuk yang lainnya Seperti pupuk KCL ya Dan pupuk TSP 36 Itu juga sama ya Itu berbeda ya Berbeda tidak sama dengan orea dosisnya Seperti itu ya Jadi kalau untuk KCL Untuk pemupukan karet Ini dalam perbatang atau perpohon ini ya Perpohon ini minimal kita gunakan Yaitu 400 gram ya teman-teman Jadi 400 gram ini untuk pupuk KCL Pada tanaman karet ya Seperti itu ya Dan untuk TSP 36 Ini berbeda juga Untuk TSP 36 Ini sangat sedikit ya Ini sekitar 250 gram ya teman-teman Seperti itu ya Jadi setiap pemupukan Kita perlu tahu ya Perlu tahu dosis perbatangnya ya teman-teman Jadi di dalam pemupukan karet Untuk teman-teman semuanya Ini usahakan Kalau bisa Di dalam pemupukannya Ini harus lengkap ya teman-teman Seperti pupuk orea Kita campur Dengan KCL Kita campur lagi dengan TSP 36 Seperti itu ya Jadi kalau tiga pupuk ini Ini sudah lengkap ya Unsur haranya Ataupun kandungan-kandungan Dari pupuk tiga jenis ini Ini sudah lengkap ya Jadi Bagus Untuk Tanaman karet kita ya Seperti itu ya Teman-teman Semuanya Jadi Kalau kita Apa Kita campur Pupuk antara TSP KCL Pupuk orea Ini kalau kita Campur Kita aduk Jadikan satu Nah jadi Untuk pemupukannya Ini kita tinggal kalikan saja ya Teman-teman Jadi Umpama tadi Orea Tiga Iya ya Tiga ratus gram ya Dan KCL Empat ratus gram Dan TSP TSP Tiga enamnya Ini Dua ratus lima puluh Nah ini Kita tinggal kalikan saja ya Kita tinggal kalikan Hasilnya Itu Berapa kilo Ataupun Berapa gram Kita takar ya Kita takar Setelah itu Baru Kita di dalam Pemupukannya ya Nah Dan di dalam Pemupukan Usahakan Kita pakai ukuran ya Pakai ukuran Sesuai dengan Dosis per batangnya Nah oke ya Teman-teman Semuanya Mungkin teman-teman Sudah tahu ya Antara dosis Pemupukan karet kita Kayak dosis Dosis Pupuk Orea Dosis pupuk TSP ya Dan Dosis pupuk KCL Mungkin teman-teman Sudah tahu Dan jelas Oke ya Kalau begitu Mungkin Cukup disini Pengertian kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemupuk 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 Pemupuk